Intro Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan rapat virtual melalui video telekonferensi bersama Kementerian Dalam Negeri. Rapat tersebut membahas koordinasi pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi dan penyusunan APBD tahun anggaran 2021. Rapat koordinasi tersebut dibuka oleh Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Dr. Andes Arsar Latif dan diikuti oleh Sekretaris Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Kepala Badan Keuangan Se-Indonesia. Tujuan digelarnya rapat koordinasi ini guna menyemakan persepsi terhadap penggunaan APBD yang tidak boleh keluar dari ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 12 tentang pengelolaan keuangan daerah, yaitu segala belanja dan penerimaan harus memiliki dasar hukum. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Faharizal Fitri, yang mewakili Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabrak. Dalam rapat tersebut didampingi asisten 3 administrasi umum Lis Fahima, Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah Sabto Nugroho, Kepala BKAD Nuryakin, Kepala Bapak Dalitbang Yuren S. Bahad, dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Istani. Pada video telekonferensi bersama Kementerian Dalam Negeri yang diwakili Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Dr. Andes Arsar Latif MSI, Kementerian Dalam Negeri yang juga diwakili Direktur Perencanaan Anggaran, juga menyampaikan bahwa yang ingin ditekankan adalah bagaimana APBD tahun 2020 benar-benar diutamakan untuk 3 hal, yaitu kesehatan, perbaikan ekonomi, dan jaring pengaman sosial, ujar Arsar Latif. Pada video telekonferensi berlangsung, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan beberapa pejabat yang mendampinginya menyaksikan penyampaian rapat koordinasi dari Kementerian Dalam Negeri yang diwakili Direktur Perencanaan Anggaran, dan juga para Sekretaris Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Kepala Badan Keuangan Se-Indonesia. Dari Palangkaraya, Fridolin Bela Saputra, Jurnal TV. Terima kasih.